Petra berarti batu. Sesuai namanya, kota ini seluruhnya dipahat dari bebatuan dua gunung yang menjulang. Dibangun ratusan tahun sebelum masehi, kota ini miliki teknologi pengairan dan drainase sempurna yang membuat penduduknya bertahan di musim pacaklik sekalipun. Namun kesombongan bangsa Nabatean membuat Allah datangkan azad. Petra pun terhapus dari catatan peradaban. Kini para peziarah bisa mengunjungi reruntuhan situs kuno ini dengan berjalan kaki atau gunakan kereta kuda. Mengagumi kemegahan tiap sudutnya sekaligus mengingat kebesaran Allah. Perjalanan sebenarnya baru dimulai di negeri yang miliki berbagai situs bersejarah yang terbaktub dalam Quran maupun hadis. Dan hari ini bersama seorang pemandu wisata dari grup Kasturindo, saya menuju ke sebelah timur kota Aman. Ke lokasi yang diabadikan dalam satu surat dalam Quran, yaitu Goa Ashabul Kahfi. Terletak di Abu Alanda, sebelah timur kota Aman, situs kuno ini berdampingan dengan Masjid Al-Kahfi yang dibangun di masa modern. Kisah Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda beriman yang tertidur di Goa selama ratusan tahun dikenal oleh tiga agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi, karena termaktub di kitab sucinya masing-masing. Bahkan dalam Islam, kisah ini termaktub dalam surat khusus yang istimewa, surat Al-Kahfi. Meski begitu ada perbedaan pendapat tentang umur para pemuda Ashabul Kahfi dan lokasi Goa. Tiba di dalam Goa, saya langsung menuju ruang tempat para pemuda Al-Kahfi tertidur selama 309 tahun. Suasana di dalam terasa sejuk. Penerangan buatan diletakkan di beberapa sudut. Meski terkenal sebagai makam pemuda Al-Kahfi, di Goa ini juga terdapat makam beberapa leluhur di masa sesudah pemuda Al-Kahfi hidup. Sementara itu, sisa tulang belulang yang dipercaya sebagai bagian dari jasad mereka, dikumpulkan dalam satu makam yang bisa diintip dari luar. Sungguh sebuah pengalaman berharga bisa berkunjung ke Goa Al-Kahfi. Terima kasih telah menonton!